Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Pembelian F15EX Indonesia dinilai tepat waktu meski terdesak karena jika telat inilah yang akan terjadi. Dikutip dari sunajakarta.com F15 merupakan jet tempur kelas berat yang dianggap memiliki kemampuan mumpuni. Apalagi dengan versi terbarunya F15EX. Yang dibeli oleh Indonesia ternyata mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Mengutip dari ASEAN Times Indonesia memastikan diri sebagai negara ke-8 yang kemungkinan akan mengoperasikan F15. Pada 21 Agustus 2023, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan membeli 24 unit F15EX dari Boeing. Meskipun kesepakatan tersebut masih perlu disetujui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Namun, kesepakatan itu telah dipuji oleh para ahli barat sebagai langkah besar bagi militer Indonesia. Serta Angkatan Udara Amerika Serikat yang juga berencana untuk membeli pesawat tersebut. Karena pesawat F15EX ini akan memodernisasi kekuatan tempurnya yang menua. Hal itu rupanya juga mendapatkan sorotan Gabriel Joel Andrada, koresponden keamanan senior untuk publikasi online Asia Times dan profesor di Universitas Persahabatan Rakyat Rusia. F15EX adalah pesawat tempur berteknologi tinggi yang dibuat oleh Boeing untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini mewakili versi terbaru dari seri F15 dan dilengkapi fitur avionik yang lebih baik, desain yang lebih baik dan peningkatan kapasitas muatan. Saat ini hanya ada 3 negara yang menyatakan keseriusannya untuk membeli F15EX, antara lain Amerika Serikat, Israel, dan Indonesia. Sama seperti Amerika Serikat, Indonesia juga berupaya memodernisasi Angkatan Udaranya. Namun sejauh ini dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Pada bulan Juni 2023, Asia Times melaporkan bahwa Angkatan Udara Indonesia telah lama mendesak modernisasi karena armada pesawat tempur dianggap sudah tidak mampu melindungi wilayah udara Nusantara yang luas dan memenuhi persyaratan keamanan yang terus berubah. Terima kasih. 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 Terima kasih.